Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang burung kolibri wulung Nah seperti yang ada di hadapan saya ini, ini adalah burung kolibri wulung ijauan Nah sedikit saya memberikan ciri-ciri burung kolibri wulung ijauan Jadi yang di hadapan saya ini posisinya itu sudah trotol Jadi Anda kalau misalnya mau membeli burung kolibri wulung yang ijauan pastikan dulu kita lihat trotolnya Jadi ciri yang pertama itu kolibri wulung jantan trotol ada pada lehernya Jadi di lehernya itu ada trotol warna coklat Dan kita lihat juga di bawah sayapnya, dekat-dekat sayap, dekat lehernya itu biasanya suka ada warna metalik Seperti ini nih, di lehernya sudah ada trotol warna coklat Tapi nggak boleh salah juga teman-teman, kolibri wulung betina juga dia bisa mutasi warna Lehernya itu bisa warna coklat juga kolibri wulung betina Jadi yang membedakan kolibri wulung jantan dan betina itu terlihat pada warnanya Kalau kolibri wulung jantan warnanya itu dia bisa metalik badannya Sedangkan kolibri wulung betina tetap warna hijau Tetapi lehernya itu dia warna coklat gitu Jadi dia cuma mutasinya warna di lehernya doang untuk kolibri wulung betina Sedangkan jantan keseluruhan dia warna punggungnya terbakal jadi warna metalik Jadi yang pertama kita lihat trotol di bawah lehernya Dan yang kedua kita lihat di punggungnya itu tuh Biasanya suka ada trotol-trotol metaliknya Jadi barengan gitu tuh di leher ada warna coklat Dan di punggungnya juga biasanya suka ada trotol metalik Nah disini langsung aja ke ini Makanan Biasanya saya itu membeli kolibri wulung Rata-rata biasanya jarang ngepur ya Makanya disini saya menggunakan pur leopard dicampur dengan ulat hongkong Dan juga dicampur dengan kroto Seperti itu teman-teman Biasanya saya memberikan ulat hongkong itu saya pegang di tangan Saya pegang supaya burung itu nyamper ke tangan kita dan tidak takut ke manusia Seperti itu tuh Terkadang saya juga suka seperti itu Tangan saya suka masukkan ke kandang supaya dia terbiasa dengan adanya kita gitu Jadi krotonya itu diaduk sama pur alus Supaya si burung itu terbiasa makan pur Jadi tanpa sengaja dia memakan juga purnya itu tuh Diaduk dicampur terus supaya pur sama krotonya itu tercampur rata Ini ciri-cirinya tuh Udah ada trotol di lehernya Seperti itu Ini masih giras karena saya dapat beli di Om Yokan Dan juga biasanya saya suka memandikan pagi-pagi Terapi lapar juga supaya cepat jinak Pas tika habis terapi lapar langsung dikasih ulat di tangan kita Seperti itu Nah ini porsi makanan Supaya dia gacor gitu tuh Jadi doping hariannya itu cukup doping-doping alami aja gitu tuh Seperti ulat, seperti kroto Dan juga dicampur sedikit pur alus Saya menggunakan pur leopard yang halus yang warna kuning Dicampur seperti itu Jadi purnya jangan dulu terlalu banyak Karena ini masih tahap proses pengepuran gitu tuh Jadi jangan terlalu banyak seperti itu Dan yang harus diperhatikan juga adalah kebersihan kandang Kandang itu gak boleh kotor Supaya dia Sehat gitu tuh Sehat terus Nah disamping itu juga Penjemuran juga wajib Untuk burung kicau Nah kalau bisa juga ya kita harus melestarikan burung ini Dengan cara braiding Dengan cara ternak gitu Supaya burung ini tetap lestari gitu Dan tidak terus menerus pengambilan dari alam Jadi kita harus mencoba braiding Mencoba ternak Supaya burung ini tetap lestari Jadi kita jangan terlalu banyak ambil dari alam Harus mencoba braiding juga Dan saya juga pengen nyoba braiding gitu tuh Insya Allah kalau ada pasangannya Mau saya coba braiding Seperti itu burungnya Jadi kalau hijauan itu Gitu ya warnanya itu mirip-mirip korlap Kalau kata saya Kayak korlap hijauan Jadi carinya yang trotol Biasanya trotol di leher Bareng dengan trotol yang ada di sayap Seperti yang ada di hadapan saya ini Jadi dia bareng Lehernya trotol Sayapnya juga ada trotolnya Itu jaminan jantan Seperti itu Mungkin Sekian video kali ini Terima kasih Salam lestari Jangan lupa like, share, and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, and subscribe